Kalau dokter mau belajar tentang Islam, jangan lihat orang Muslim. Karena kalau saya lihat orang Muslim, saya keluar lagi dari Islam sekarang. Dalam materi-materi saya, saya menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Isa. Karena kenapa? Karena memang ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang memang diakibatkan perbedaan bahasa aja. Contoh misalnya, Muhammad itu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Turki, itu jadinya bukan Muhammad, tapi Mehmed. Mehmed, tapi sama Muhammad. Kalau misalnya di Malaysia, dia bisa disingkat jadi mat. Di Indonesia itu bukan krisis toleransi antarumat beragama, tapi toleransi antarumat seagama. Seagama juga sama ya, tebal juga ya. Ada kelompok-kelompok di Indonesia yang dia bisa menerima, mohon maaf, dia bisa menerima agama lain, tapi dia nggak bisa menerima orang-orang Muslim sendiri. Nah ini kan aneh ya. Orang atis berkata, kalau Tuhan ada, buktiin saya Tuhan. Oke, sebagaimana kalau kamu punya metode ilmiah, kalau benar, kamu harus buktiin. Itu benar. Lalu kemudian saya bilang, iya masalahnya kalau kita pakai metode ilmiah, memang betul kalau pakai metode ilmiah, kita nggak bisa buktiin Tuhan itu ada. Secara fisik. Yet, kita juga nggak bisa buktiin Tuhan tidak ada. Tapi di dalam Islam, the miracle is the message itself. Nah itu kemudian membuat saya masuk Islam. Ustaz Felix, untuk kehormatan, bisa datang ke channelku. Ya, makasih masam. Tempatnya Ustaz Felix guys. Bareng-bareng. Pinjem dulu ya. Nggak apa-apa. Tapi aku mau ngobrol beberapa hal nih. Boleh banget. Terkait dengan, wah akhir-akhir ini lagi panas banget, isu agama ya. Benar-benar. Jadi banyak yang harus diluruskan, dan aku langsung dengan ahlinya aja. Waduh, mudah-mudahan aku ahli ya. Iya. Kalau dibandingkan sama aku, udah jelas jauh. Jadi aku tanya-nya ke yang tepat aja. Iya, aku sebenarnya cosplay jadi ahli. Yaudah, Ustaz kita langsung masuk ke topik yang paling panas dulu, tentang peristaan agama nih. Baik. Karena akhir-akhir ini, wah langsung panas ya dia. Langsung panas. Akhir-akhir ini, semua agama itu bisa terjadi peristaan. Betul. Ke Kristen, ada yang benar-benar konten kreator, yang dimasukin ke penjara, karena dia menista agama Kristen. Ada ya? Ada yang dia ngomong, show the ship, gitu-gitu. Oh gitu? Iya. Ah itu lah. Oh aku baru tau? Ada. Oke. Kemudian juga, ya peristaan agama Islam juga ada, Buddha dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa sih, yang membuat orang itu bisa dikategorikan sebagai, oh ini menista sebuah agama? Baik. Kalau aku melihat begini ya, kalau khususnya aku boleh cerita, cuma mungkin di dalam Islam ya. Iya. Di dalam Islam itu, ada perkara-perkara, yang memang bersifat, kayak apa ya? Kayak mendasar. Dan ada perkara-perkara yang cabang. Nah kalau yang bersifat mendasar ini, berarti memang dia kayak akidah kalau dalam Islam itu, dia benar-benar sangat sakral. Bahkan orang-orang Muslim pun ketika dia berbicara tentang perkara-perkara yang mendasar ini, dia sangat hati-hati. Oke. Dan memang ada hukumnya kalau di dalam Islam, dia tuh, di dalam Islam itu ada hukum. Misalnya kan kalau misalnya, Mas Sam lihat di internet itu, hukum sholat sambil ngomong misalnya, atau hukum sholat sambil makan, itu semua ada hukum-hukumnya. Oke. Ada aturan-aturannya. Dan ada hukum di dalam Islam, yang berkaitan memang dengan penisitan agama yang level berat. Level berat ini misalnya, contoh ya, contohnya menghina Nabi, itu levelnya berat. Makanya di dalam Islam, kalau udah urusannya menghina Nabi, atau menghina keluarga Nabi, ini bisa langsung, langsung seratus nih. Dari nol ke seratus. Nah misalnya, makanya hati-hati banget kalau soal Nabi. Bahkan orang Muslim pun juga sama. Kemarin ada seorang dalam tanda kutip ya, pengajar, atau kiai di Indonesia itu, yang juga ngomong salah tentang Nabi. Itu protesnya juga luar biasa. Jadi, bahkan ada juga orang-orang da'i, yang ketika dia itu didengar sama orang, dia juga ngomong begini, di dalam Al-Quran itu, ada kata-kata bahwa Nabi itu pernah tersesat. Nah itu diprotes orang. Padahal kita tahu secara niat, dia mungkin tidak maksud. Mungkin karena dia gak paham, lantas dia bilang seperti itu. Gitu kan ya. Jadi artinya, kalau berkaitan dengan Nabi, ini sudah memang sangat sensitif sekali. Yang kedua adalah berkaitan dengan, misalnya, ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, kitab suci. Kita sudah tahu lah. Bahkan kalau misalnya Indonesia, dia punya lambang negara namanya. Lambang negara misalnya kayak, mata uang itu lambang negara. Bendera itu lambang negara. Tiba-tiba kalau kita bakar bendera merah putih, itu urusannya panjang tuh. Betul. Itu masuk kasusnya penistaan. Atau merendahkan lambang negara. Atau misalnya, mata uang kita injek-injek itu bisa menjara tuh. Karena kita termasuk merendahkan dan menistakan, lambang-lambang atau manifestasi daripada negara. Nah di dalam Islam, sebenarnya itu cuma perkara-perkara yang sangat penting itu aja sih, yang seseorang tuh harus jaga. Misalnya kayak tadi, tentang kitab suci, tentang Nabi, itu bener-bener harus bener-bener hati-hati. Bahkan orang muslim juga, bukan hanya orang yang bukan muslim. Itu sih. Oh berarti penistaan itu bukan terjadi antaragama, tapi di dalam agamanya sendiri pun bisa terjadi penistaan? Sangat bisa terjadi. Oke. Makanya di dalam Islam tuh kita diajarin, hati-hati banget kalau kita bicara tentang Nabi. Misal contohnya. Sampai ke hati-hatian seperti ini. Kita di Islam kenal namanya Nabi Ayub. Kalau di dalam Kristen itu bahasa Inggrisnya Job. Ya, Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan sakit ya. Nah kadang-kadang ada orang yang pengen ngasih tau, saking parahnya sakitnya Nabi Ayub itu. Dan saking sabarnya dia dengan sakitnya itu. Itu sampai dikisahkan kulitnya ngelupas. Seperti penyakit kusta, lepra. Nah itu di dalam Islam tidak diperkenankan. Maksudnya gak boleh disebut seperti itu? Gak boleh. Karena dia termasuk sampai merendahkan para Nabi. Oke. Nah jadi itu berlaku juga sama Nabi Isa. Yesus dalam hal ini yang dalam agama Kristen. Bahwasannya kita gak boleh juga misalnya menceritakan atau misalnya menyerang atau misalnya mengisahkan agama lain sampai kemudian kita menghinakan Nabi-Nabi itu. Termasuk Yesus. Yesus Ayub. Nah itu salah satu contoh sampai sebegitu diperhatiin gitu maksudnya. Jadi kita misalnya kalau kita nyeritain ya tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub itu mengalami satu penyakit yang tidak pernah diderita orang sebelumnya. Mungkin kalau teman-teman merasa kayak sakit kulit itu sakit banget. Nah itu Nabi Ayub itu lebih menderita daripada itu. Oke. Sehingga kita menjaga kehormatan kemuliaan para Nabi. Oke. Paham banget sih itu kilir banget ya guys. Iya betul. Nah tapi yang menjadi bingung adalah. Iya. Bahwasannya Dr. Richard ini kan voice note-nya kan kesebar nih. Iya, iya, iya. Kemudian ada satu orang yang ingin melaporkan dia. Iya. Dengan dugaan penistaan agama. Betul. Bagian mana padahal ya. Nah bingung kan jadinya kan. Dia gak sama sekali merendahkan agama lain. Dan itu kan urusan individual dia dengan si Elia. Betul. Kenapa si orang ini mau melaporkan dia ke polisi gitu loh. Iya bagus banget. Jadi pertanyaan lebih kepada kapan dikatakan ini penistaan. Yes. Kapan dikatakan tidak penistaan. Di dalam pengadilan terkhusus pada perbuatan verbal atau serangan verbal yang tidak disukai oleh orang lain. Itu melibatkan sesuatu yang sangat penting namanya intention. Namanya niat. Oke. Dan niat ini bisa jadi menentukan hampir semuanya. Contoh misalnya ya. Teman saya tuh juga kadang-kadang ketika dia ngisi kajian dia juga guyonan. Contoh ya. Saya punya teman Diyo Ngaji namanya Mas Cahyo. Mas Cahyo tuh ceritanya begini. Teman-teman sekalian gak ada yang namanya pacaran syariah. Itu gak ada. Misalnya seperti apa? Pacarannya dimulai dengan bismillah lalu diakhiri dengan hamdalah. Gak ada. Seperti tidak aja judi syariah dia bilang. Judi syariah tuh kayak gimana? Kalau misalnya pas kita sebelum ngocok dadu kita bilang bismillah. Pas terus kemudian dadunya keluar kalau kalah kita bilang innalillah. Kalau menang Allahu Akbar gitu kan. Misalnya kayak gitu. Itu kalau intentionnya jelek itu bisa kena. Tapi kalau intentionnya adalah memberikan pengertian. Mengajarkan tanpa unsur merendahkan. Nah itu maka tidak menjadi masalah. Maka agama juga bisa menjadi guyonan. Bahkan ketika saya kecil mungkin Mas Sam gak tau ya. Kalau zaman sekarang anak-anak guyonannya agama atau enggak. Tapi kalau zaman saya kecil guyonan agama tuh terus-terusan. Maksudnya kita biasa aja guyonin agama orang lain. Walaupun sampai kasar banget ya. Walaupun ya. Tapi tidak kita katakan bahwa kita menisahkan agama. Atau orang yang dikatain begitu juga gak tersinggung sebenarnya. Karena kita punya toleransi yang tinggi gitu ya. Nah maka dalam kasus tadi balik lagi tentang intention. Kadang-kadang ada orang yang dia memang tidak punya intention. Tapi dia mengatakan mungkin itu adalah sesuatu yang salah. Maka bisa dimaklumi. Nah intention ini salah satunya dilihat adalah dari orang-orang tersinggung atau tidak. Atau dari pendapat para ahli. Contoh ya. Contoh. Satu kalimat itu bisa jadi pernyataan. Bisa jadi pertanyaan. Gimana tuh? Karena intention. Ya. Gimana tuh? Nah itu adalah kalimatannya. Kalau gimana tuh? Itu kayaknya menyelidiki. Atau mempertanyakan. Iya deh lu hebat. Emang lu hebat? Emang lu hebat? Itu kan intention. Nadanya ya? Nadanya intonasi itu kadang-kadang melambangkan intention juga. Nah maka satu pertanyaan itu tidak bisa dilihat dari pertanyaan aja. Maka harus ada intention. Nah contoh kayak misalnya kasus penistaan yang sangat terkenal tahun 2016. Itu intentionnya sangat jelas karena ada videonya. Maka orang-orang yang ngeliat itu no doubt. Maka dia katakan ini pasti mengarah kepada ini. Oke oke. Nah itu intention ya. Tapi kita udah beresin lah ya. Intinya bahwasannya kalau kita bicara tentang penistaan agama sebenarnya tidak serigit itu sih. Tidak seperti yang 2016 semuanya harus diratain penistaan agama. Kalau saya melihat sekarang lebih kepada ada beberapa orang yang merasa bahwa dirinya adalah perwakilan agama. Merasa seperti itu? Merasa. Ketika dia terserang dia menganggap agamanya yang diserang. Atau ketika ada orang yang gak suka sama dia dia merasa orang itu gak suka sama agamanya. Padahal orang itu gak suka sama dia. Ada orang bilang Felik itu penipu. Lalu saya bilang loh kamu bilang saya penipu. Saya ini muslim loh. Berarti kamu bilang seluruh muslim penipu. Gak gitu juga sih sebenarnya. Tapi gara-gara dia mungkin merasa dia bagian daripada agama atau perwakilan agama lantas dia merasa dia tersinggung. Sama seperti kalau ada orang Indonesia bilang saya Indonesia saya Pancasila. Berarti kalau ada yang gak suka dia seolah-olah gak suka Indonesia dan gak suka Pancasila. Itu kan gak fair ya. Nah artinya kalau saya melihat sih penistaan agama ini tidak serta-merta harus kayak semuanya penistaan agama. Nah balik kepada sesuatu yang lebih rinci tentang Dr. Richard. Dr. Richard itu setahu saya juga pernah dilaporin gara-gara penistaan agama sebelum VN itu beredar. Oke. Jadi dilaporinnya apa? Dilaporinnya karena dia undang orang. Orang itu terus kemudian bilang kalau saya gak salah apa ya. Simsalabim terus diikuti dengan kalimat kun faya kun. Kun faya kun itu di dalam Islam. Itu adalah ayat Al-Quran. Artinya jadi maka jadilah. Jadi seolah-olah kalau Allah mau sesuatu Allah berkata kun jadi faya kun jadilah. Nah maka itu seolah-olah disamakan dengan simsalabim. Ini dikatakan penistaan agama. Padahal saya lihat dari segimanapun itu tidak ada sama sekali penistaan agama. Dan anehnya orang itu maksa betul bahwa ini adalah penistaan agama. Saya melihat kayaknya ada problem pribadi nih. Itu sebenarnya. Karena orang-orang gak ada yang melihat penistaan agama. Pun VN tadi. Saya mungkin adalah orang yang pertama yang ngomong dengan Dr. Richard. Dokter ini VN-nya beredar loh. Gitu kan ya. Saya bilang ini VN-nya beredar. Saya bilang sabar ya. Karena berkali-kali saya bilang sama dia. Kalau dokter mau belajar tentang Islam. Jangan lihat orang Muslim. Karena kalau saya lihat orang Muslim. Saya keluar lagi dari Islam sekarang. Jadi saya masuk Islam nih. Udah hampir atau lebih. Lebih daripada 20 tahun. 21 tahun saya masuk Islam. Tapi kalau saya ngelihat orang-orang Muslim. Saya keluar lagi daripada Islam. Kenapa? Karena orang Islam itu atau Muslim itu. Tidak merupakan representasi dari Islam. Maka saya bilang sama Dr. Richard sabar-sabar ya dok. Saya lihat VN ini menggambarkan cuma satu. Bahwa Dr. Richard itu sangat-sangat pengen sekali untuk membuju orang. Walaupun benar. Kata-kata yang dia sampaikan akhirnya membuat tafsir ganda. Bahwasannya disini dia bilang bahwa dia itu nolongin orang-orang Muslim. Bahwasannya disini dia seolah-olah menjadi kayak promotornya orang-orang pewarta Kristen. Atau Katolik. Tapi bagi saya dok sabar. Karena saya gak melihat ada problem disitu. Saya gak melihat ada problem. Makanya ketika teman-teman saya juga pada nanya. Saat bagaimana pandangan tentang Dr. Richard saya jelasin pada mereka. Yang kita bisa hukumi. Orang Muslim itu kan harus adil. Yang bisa kita hukumi daripada VN ini adalah bahwa dia pengen bujuk. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita bisa hukumi adalah bahwasannya VN ini menunjukkan dia pengen banget membuju. Walaupun dia kurang tepat dalam memilih kata-kata. Jadi gak ada unsur penisan agama. Oke oke. Ini udah clear banget semuanya sih. Nah aku mau lanjut ke next topic nih. Boleh. Dimana tadi udah disinggung juga bahwa Ustadz Felix udah hampir atau lebih 20 tahun ya. Iya 21 kayaknya. 21 tahun ya. Udah menjadi agama Islam gitu kan. Tapi masih banyak haters ya ternyata. Yang ngomong bahwa kenapa ini orang tiba-tiba mau jadi Ustadz gitu. Padahal umurnya di agama Islam sendiri belum selama itu. Iya masih newbie. Iya gimana menangkapinya tuh Ustadz. Pertama haters gonna hate. Makanya saya bilang pada. Saya juga ngirimin pada teman-teman saya. Ada beberapa quotes yang menjadi penguat saya ya. Tentunya selain pada Al-Quran. Kadang-kadang kalau Al-Quran apa-apa. Al-Quran kan seolah-olah kayak kita religius banget gitu kan ya. Padahal kita cuma cosplay aja untuk jadi religius. Nah ada quotes dari Ali bin Abu Talib. Agama juga ya. Jadi ada quotes dari Ali bin Abu Talib itu mantunya Rasulullah. Beliau tuh pernah berkata begini. Tidak perlu menjelaskan apapun pada siapapun. Karena orang-orang yang mencintaimu tidak akan perlu itu. Karena mereka sudah percaya. Dan orang-orang yang membenci tidak akan percaya. Artinya ya kita itu terkadang. Kalau kita menjelaskan sesuatu itu malah nambah runyam. Maka di dalam Islam lagi nanti ada aturan. Kapan kita harus menjelaskan kepada orang tentang sesuatu. Kapan kita tidak menjelaskan kepada orang tentang sesuatu. Itu quotes pertama. Quotes kedua. Ada perkataan yang bagus lagi dari namanya Imam Asyabi. Dia berkata begini. Perkataan terbaik bagi orang-orang yang menuduh itu adalah. Kalau kamu benar semoga Allah mengampuni saya. Kalau kamu salah semoga Allah mengampuni kamu. Nah maka dalam kasus ini kan kita bisa katakan gini. Pertama kita lihat dulu nih. Kita muncul kita nyampein Islam sesuai dengan kemampuan kita. Tiba-tiba ada orang terus tiba-tiba datang. Lu siapa gitu kan ya. Lu siapa? Lu baru umurnya masih baru di dalam Islam. Baru masuk Islam 20an tahun. Tiba-tiba langsung dipanggil Ustadz. Pesantren gak apa enggak terus lu dipanggil Ustadz. Kalau kita mau julid kan kita bilang gini. Terus lu kemana aja? Artinya lu kemana aja? Lu katanya lu udah lama. Lu sampein dong kalau misalnya lu bisa. Itu kan kalau kita mau julid. Tapi kan tidak boleh. Karena kalau kita ngomong gitu. Dia pasti kan lebih marah lagi. Karena yang dia cari memang bukan kedamaian. Yang dia cari adalah memang persaturuan. Dan kita sebagai orang-orang yang. Kita orang-orang yang dulu pernah menghina-hina orang. Kita tahu kan. Bahwasannya kebahagiaan terbesar. Bagi orang-orang yang suka hina orang. Contoh misalnya kalau di SD. Woi bapak. Bapak yang namanya bisa siapa? Iwan. Woi Iwan. Iwan misalnya gitu kan ya. Dia marah kan. Marah itu adalah hal yang paling kita senang. Karena kita bisa mengambil kedaulatan dia. Kita bisa mengendalikan dia. Nah yang orang pengen ketika ngomongin kita. Adalah mengambil kendali atas diri kita. Aku gak mau kasih kendali itu. Nah gimana cara gak usah kasih kendali itu. Ya kita tahu bahwasannya. Apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan kita gak perlu. Apa namanya ya ngereken atau ngurusin orang-orang kayak tadi. Itu yang pertama. Yang kedua. Di dalam Islam sendiri. Kita meyakini bahwasannya. Apapun yang terjadi. Keterkenalan. Popularitas. Uang. Kepinteran. Ataupun sebaliknya. Kemiskinan. Gak populer. Gak terlalu pinter dan segala macam. Itu semua amanah. Itu semua amanah. Islam gak pernah akan sibuk pada kondisi. Kaya, miskin, pintar, gak pintar. Cakep, gak cakep. Populer, gak populer. Itu kondisi. Yang Islam berikan sebagai ajaran adalah respons terhadap kondisi itu. Nah jadi daripada kita meributkan atau memikirkan tentang kondisi. Lebih baik kita mikirin respons dengan kondisi kita. Seperti tadi. Nah kalau saya populer ya berarti saya harus lebih banyak untuk memperkenalkan Allah. Saya harus lebih banyak untuk mewas diri. Ketika ada orang ngomong baik saya ambil. Kalau gak baik ya sudah kita buat ini aja. Hiburan aja. Luar biasa. Oke, oke, oke. Nah aku masih mau bahas tentang seputar Dr. Richard nih. Boleh, boleh. Masih panas banget. Menarik ya. Menarik, menarik. Dan ya kita tahu bersama bahwa kontroversinya sekarang adalah Elia mengatakan bahwa Yesus sama Nabi Isa itu adalah dua pribadi yang berbeda. Iya. Nah ini aku mau langsung tanya nih. Oke. Ajaran Muslim. Islam. Itu kan soalnya dia kan apa ya? Dari sisi Kristen mungkin yang kita bahas kan. Benar. Kalau dari sisi kacamata Ustadz Felix nih dan Islam itu seperti apa? Beda atau sama nih? Oke. Nah ini juga penting menjelaskan. Karena aku juga melihat banyak sekali ketidak dewasan di kolom-kolom komen ya. Ketika kita mulai membahas hal-hal kayak gini. Nanti orang-orang Katolik juga akan merasa lu jangan bahas agama orang lah. Lu bahas agama lu aja sendiri. Nah maka saya kasih tahu. Ini batasnya. Batasnya termasuk penistan agama juga adalah tidak termasuk penistan agama apabila seseorang tuh lagi bahas di agama dia. Oke. Nah contoh misalnya. Kemana ada yang rame tuh. Ustadz Somad lagi ngajar. Dia yang jelasin tentang Islam nih. Kalau jelasin tentang Islam ya orang-orang Islam pasti akan bilang dong bahwasannya yang masuk surga cuma orang Islam. Iya. Dan itu kan ya. Cuma Muslim. Tiba-tiba karena ada yang nonton. Karena jaman sekarang kan kelas itu bukan fisik ya. Tapi kan online ya. Ada yang nonton merasa tersinggung. Kalau gitu gue masuk neraka dong. Lah ini kan di dalam Islam yang kita bahas. Nah maka yang kita kasih disclaimer dulu. Saya tuh paling gak suka membahas agama lain. Karena itulah saya sering ngobrol sama bapak saya. Bapak saya bilang. Lik kamu jangan sampai ya suka membahas agama lain. Enggak copy. Felik tuh cuma cerita tentang agama Felik kayak apa. Dan pun kalau ada orang nanya kenapa kamu masuk Islam. Maka yang saya ceritakan pengalaman saya. Yang belum tentu sama dengan pengalaman orang lain. Pengalaman saya dengan agama saya yang lama. Oke kalau gitu saya cerita sedikit nih. Ustaz sebelum masuk ceritanya nih. Boleh. Aku mau nambahin. Boleh boleh boleh. Sepet juga dua minggu yang lalu. Aku diundang ke sebuah podcast. Dan podcast ini memang acara Kristen. Oke. Nah disitu aku cerita. Maksudnya kenapa aku pilih agama Kristen. Karena memang pengalaman ku juga. Benar. Kejadiannya sama mungkin sama Ustaz Somat. Oh gitu. Ditonton sama banyak orang kan. Muslim. Muslim. Itu kolom komentar di IG ku 5.400 kejatan semua. Emang ngomong apa Sam? Aku ngomong gini. Aku ngomong gini. Alasannya kenapa aku Kristen. Iya. Itu kalau ditanya secara Alkitab. Aku juga gak bisa jawab. Benar. Tapi aku bisa merasakan sendiri. Benar. Seputar-seputar doang. Aku bercerita lah tentang gimana aku bisa merasakan. Dan sebagainya. Gak membahas ayat sama sekali. Cuman pengalaman ku doang. Terus mulai ada yang komen lah. Ujatanya apa? Lebih yang kayak kalau misalnya memang Yesus itu Tuhan. Kenapa gak ada di Alkitab disebutkan. Tembakan-tembakan seperti itulah. Iya isang itu namanya. Terus baik banget kayak kok Tuhannya digantung gitu. Terus kayak banyak lah. Nah ya aku juga sebagai yang di Reels itu. Itu kan viral banget kan. Benar. Itu aku cuman ya diem aja gitu. Betul. Biarkan mereka. Karena itu kan udah saling perang tuh. Benar. Nanti ada yang nanggepin lagi. Ditanggepin lagi. Dia rame kan. Maksudnya aku tuh gak mau seperti itu. Akan cerita itu karena memang itu aku doang. Benar. Ini yang kita harus dislammer dulu nih. Itulah yang saya bilang orang salah kamar. Kenapa lu bahas tentang agama lu di kelas agama orang lain itu gak pas. Makanya ketika saya pun cerita tentang. Saya punya video judulnya Yesus adalah Isa. Atau Isa adalah. Udah pernah. Udah pernah saya bahas. Dan orang-orang protes juga. Saya bilang ini saya lagi bahas Isa. Bukan bahas versi kalian. Itu jadi ya terserah saya dong kalau saya mau bahas. Nah artinya tadi kalau kayak tadi ya. Pertama perlu kita kasih tau dulu. Ini yang perlu kita dewasakan. Betul. Netizen Indonesia itu tidak menyikapi sesuatu secara fair. Menurut saya secara pribadi. Karena gini. Di dalam Al-Quran pun kita gak boleh engage orang dengan cara seperti itu. Karena di dalam Islam namanya dakwah. Tentu saja orang-orang selain Islam juga pasti pengen untuk mendakwakan agamanya. Atau mensyiarkan agamanya. Di dalam Islam kata dakwah itu dari bahasa Arab. Diambil dari kata da'a artinya undangan. Jadi undangan kayak inviting. Nah kalau saat kita invite seseorang. Gak mungkin dong kita sudah bikin orang itu ketrigger. Gitu kan ya. Lu datang rumah gue ya. Awas lu kalau gak datang. Lu gimana dia mau datang. Khawatir lah dia. Invitation itu harus dengan cinta. Dengan kasih. Dengan lembut. Dengan persuasif. Gitu kan ya. Itu invitation. Dakwah itu literally bermakanya invitation. Oke. Nah artinya apakah kemudian Samuel merasa ter-invite dengan kata-kata seperti itu? Enggak. Yang ada malah terancam. Betul. Ataupun merasa tidak dimanusiakan. Emang kenapa sih lu nyembah Tuhan? Pertanyaan saya sederhana. Kalau Samuel tahu dengan apa yang mereka tahu. Ya pastinya Samuel udah masuk Islam dong. Gitu kan ya. Nah makanya ini kan problematika yang sekarang dihadapi. Sama kayak orang-orang Kristen ketika komen di aku. Aku bilang kamu nih komen pengen buat aku merasa nyaman atau tidak nyaman gitu. Sedangkan dakwah adalah invitation. Tapi ya udahlah ya. Artinya itulah tugas kita. Kalau masih ada orang-orang kayak tadi saya minta maaf nih. Karena memang ya berarti tugasnya belum sempurna nih. Karena yang harus tugas untuk mengajari kan guru ya. Karena guru itu kan memberikan pelajaran. Termasuk pelajaran-pelajaran seperti tadi. Bagaimana cara untuk berinteraksi dengan orang-orang yang tidak seyakin. Tidak satu keyakinan dengan kita atau tidak satu pendapat dengan kita. Ini kan penting sekali. Nah kalau gitu kita masuk dalam Yesus adalah Isa tadi yang saya bilang. Dalam materi-materi saya saya menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Isa. Karena kenapa? Karena memang ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang memang diakibatkan perbedaan bahasa aja. Contoh misalnya Muhammad itu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Turki itu jadinya bukan Muhammad. Muhammad tapi Mehmed. Mehmed tapi sama Muhammad. Kalau misalnya di Malaysia dia bisa disingkat jadi Mat. Jadi misalnya contoh Mat siapa? Mat siapa itu Muhammad. Kalau di Cina lebih singkat lagi jadinya Mo. Jadi kalau ada marga Mo atau Ma itu biasanya itu adalah Muhammad. Karena gak mungkin marganya Muhammad gak mungkin. Karena marganya cuma satu kan gitu kan. Nah jadi itu adalah sama itu apa bacanya. Ibrahim adalah Abraham seperti yang sudah kita tahu. Ishak dalam bahasa Inggris adalah Isaak ya. Tapi sama bacanya Ishak. Apalagi Harun. Harun itu kakaknya Musa. Itu kalau di dalam bahasa Inggris jadinya Aaron. Moses itu adalah Musa. Maka Isa sama dengan Jesus. Maka waktu itu saya perlu menjelaskan ini kenapa? Karena ada orang nanya pada saya boleh gak kita menyebut Yesus Kristus? Menurut saya boleh. Kenapa menyebut Yesus Kristus itu boleh? Karena Yesus Kristus adalah translasi dari bahasa Arab Isa Al-Masih. Atau misalnya dalam bahasa Ibrani misalnya apa? Isua ya. Hamasiyah. Yesua Hamasiyah. Mesih itu kan artinya Mesias. Nah artinya kalau kita lihat ini cuma perbedaan bahasa aja. Nah lalu kalau misalnya ada yang bilang beda. Ya memang betul sih. Kadang-kadang ada beberapa perbedaan. Kayak kemarin juga saya salah sebut. Saya bilang bahwa Yesus lahir di Nasaret. Enggak. Kepikir saya padahal Yesus orang Nasaret. Lahirnya di Bethlehem. Bethlehem dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arab Bait Lahm. Kadang-kadang ada beberapa perbedaan. Perbedaannya apa? Dalam keyakinan orang-orang Kristen atau Nasrani. Yesus itu lahirnya di kandang domba. Kalau misalnya orang-orang Muslim di dalam Al-Quran tertulis bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma. Itu ada perbedaan. Yesus lahir kapan? Di orang-orang Nasrani meyakini 25 Desember. Walaupun disputed juga sama. 25 Desember. Orang-orang Muslim meyakini tidak ada tanggal tapi ada musim. Yaitu dalam musim ketika kurma berbuah. Berarti musim panas. Oke. Nah berarti itu yang kita yakini. Karena memang latarnya di dalam Al-Quran seperti itu. Apalagi bedanya. Di dalam Islam kita tidak meyakini Yesus disalib. Di dalam Islam meyakini Yesus masih hidup sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh kebar tahun nih? Ya makanya. Di mana dia? Di atas. Diangkat. Diangkat ke langit di sebelah Allah. Oh oke. Jadi kalau misalnya orang-orang Kristen di sebelah Bapak. Kalau orang Muslim juga yakin bahwasannya Isa atau Yesus itu diangkat oleh Allah. Dan ditempatkan di situ. Jadi sampai sekarang masih hidup. Oke. Nanti akan turun lagi. Sama kayak orang-orang Kristen. Oke. Ya kan? Itu kan ya. Nanti akan turun lagi. Dia lahir misalnya di daerah Judea. Di tanah Palestine yang sekarang. Terus kemudian dia sampai umur 30 tahun mendapatkan cobaan. Dia adalah seorang nabi yang sangat keren banget. Di dalam Islam juga termasuk lima nabi yang spesial. Salah satu adalah nabi Isa. Dia punya ibu namanya Mariam. Kalau misalnya di Kristen namanya Maria. Gitu kan ya. Lalu kemudian dia juga tinggalnya di Baitul Maqdis. Jadi Maria itu. Mariam kalau di dalam Al-Quran. Itu tinggalnya di Baitul Maqdis. Di Masjid Al-Aqsa. Itu tinggalnya di situ sebagai keluarga yang juga keluarga para nabi. Dia punya paman namanya Zakaria. Itu kan ya. Sama kan gitu kan. Dan punya ibu namanya Hannah. Sama. Dan punya bapak kalau di kita namanya Imran. Artinya ya beda-beda tipis lah. Seperti Ibrahim dan Abraham dan segala macam. Artinya saya meyakini sama. Lalu apa yang kemudian ditanyakan. Apa yang gak boleh kalau gitu saat yang saya bilang pada mereka. Yang gak boleh adalah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah itu bedanya. Karena kita menganggap bahwa Yesus sama seperti Nabi Muhammad. Sama seperti Nabi Musa dan segala macam. Tapi itu pun tidak membuat kita boleh untuk menghina tadi. Kok Tuhan mau digantung sih misalnya itu gak boleh. Karena itu menghina Nabi. Dan itu kan kalau kita meyakini bahwa Yesus itu sama dengan Isa. Itu kan berarti kita juga menghina Nabi. Walaupun pemahaman kita berbeda. Pertanyaannya adalah. Tadi kan dikatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Sedangkan Isa lahir di bawah pohon kurma. Mungkin itu yang menjadi pegangannya si Elia kemarin. Pada saat berbicara bahwa ini beda nih. Satu disini satu disini. Nah kenapa dari Ustadz Felix bisa mengatakan bahwa ini tetap sama. Karena secara lahir itu berbeda. Jangankan tokoh yang sangat jauh daripada kita. Ratusan-ratusan tahun ya. Orang-orang yang sangat dekat dengan kita pun. Kadang-kadang kita punya versi yang berbeda. Felix Yoh itu orang mana sih? Kan juga banyak yang tahu. Ada yang bilang saya orang Palembang. Ada yang bilang saya orang Cina. Mana yang betul? Ya dua-duanya lah. Ada yang bilang misalnya saya udah kayak orang Jawa. Misalnya karena logat saya udah kayak logat Jawa. Mana yang betul? Ya kadang-kadang di zaman sekarang pun seperti itu. Makanya kalau misalnya perbedaannya daripada informasi tidak menjadikan ini orang yang berbeda. Perbedaannya adalah kalau misalnya bahasanya begini. Yesus di dalam Alkitab. Itu berbeda dengan Yesus di dalam Al-Quran. Itu bagus. Itu benar. Tapi tidak menjadikan orangnya beda. Karena kalau nanti orangnya beda justru ini menurut saya jadi polemik menurut saya. Karena nanti akan terjadi banyak sekali perbedaan di dalam kehidupan beragama. Padahal kita yakin bahwasannya Abrahamic religion itu punya koneksi. Yahudi, Nasrani dan juga kemudian Islam. Yahudi, Kristen dan kemudian Islam. Itu punya koneksi. Dan koneksi itu memang gak terbantahkan ya. Terlalu banyak kisah-kisah yang sama. Betul. Jadi agak sulit sih kalau saya bilang juga kalau beda. Tapi kalau informasinya beda ya iyalah. Ustadz sudah nonton yang podcastnya Elia itu? Sudah. Apa disitu yang statement dari Elia yang menurut Ustadz ini klaim dia ini sebenarnya gak seperti ini? Gak ada. Semuanya juga? Saya gak melihat ada masalah disitu. Makanya saya bilang sama dokter Richard sini. Begini saya bilang sama dokter Richard. Dokter saya melihat bahwasannya saya senang ketika melihat ada orang ketika dia berdakwa untuk agamanya dan dia tenang. Dia tidak terprovokasi. Hanya saja ternyata dia komennya yang terprovokasi. Iya, iya. Itulah problemnya disitu ternyata. Pas dia menyampaikan itu cukup tenang tuh. Artinya saya merasa wah bagus nih bisa kita ajak ngobrol nih gitu kan ya. Karena kalau misalnya minimal. Jadi gini Mas Sam. Saya tahu bahwasannya kita tidak akan pernah mungkin untuk bisa menyamakan. Kalau kita sama semua ya berarti kita satu agama dong. Iya, iya. Dan kalau misalnya dua agama itu berbeda dan kita mau sama-sama kan itu juga salah juga. Itu kan ya. Aku juga gak mau kayak gitu. Yang aku mau adalah agar orang itu tahu bahwa walaupun kita itu punya pendapat masing-masing. It's okay gitu maksudnya. Kita bisa bersepakat bahwasannya kita tuh berbeda. Tapi kita sepakat kalau kita berbeda. Artinya itu yang lebih banyak untuk disampaikan. Dan saya bilang sama dokter Richard juga bahwa dokter kira bahwasannya toleransi umat beragama itu susah. Enggak. Saya yang menjadi seorang muslim 20 tahun menurut saya lebih mudah untuk mengajarkan toleransi antarumat beragama daripada toleransi seagama. Percaya gak? Soalnya seagama ini maksudnya banyak aliran lagi di dalam ya Mas Sam. Bukan hanya itu. Bahkan satu aliran pendapatnya berbeda itu juga kadang-kadang orang gak mudah menyikapi itu. Nah maka menurut saya secara pribadi ya dan dilihat dari contoh-contohnya. Di Indonesia tuh bukan krisis toleransi antarumat beragama tapi toleransi antarumat seagama. Seagama juga sama ya. Karena jadi kayak apa ya dia merasa ada kelompok-kelompok di Indonesia yang dia bisa menerima mohon maaf dia bisa menerima agama lain tapi dia gak bisa menerima orang-orang muslim sendiri gitu maksudnya. Nah ini kan aneh ya. Jadi ya itulah sih. Tapi balik lagi soalan Elia saya gak melihat ada masalah disitu ya ketika di podcastnya. Cuman ketika ngeliat komennya aku pikir gini ya mungkin karena masih muda kali ya darah muda jadi semuanya harus di komen, semuanya harus di reaktif gitu kan ya. Walaupun di dalam kata-katanya dia memang tidak ada bermasalah secara hukum tapi konteks itu bisa berbahaya karena konteks itu kan dia bikin video sekali lagi ya dan video itu lagi bahas apa dan apa jawabannya itu bisa berbahaya. Walaupun lepas secara hukum tapi secara etika masih gak bagus. Yang penting kita udah disclaimer tadi ya ini udah kita ngasih tau bahwa ini dari sudut pandang agama Islam. Bahkan saya ini kok saya sempat hubungin juga ke dokter Richard, dokter ini saya minta nomornya dong supaya minimal saya bisa untuk menetralkan kepada orang-orang ngasih tau ini loh yang dinamakan penisitaan tuh yang kayak begini. Dan kita kadang-kadang juga harus bertoleransi dalam perkara-perkara yang seperti ini. Tapi ya dokter Richard bilang saya gak punya nomornya itu tim saya yaudahlah gak apa-apa mungkin dokter Richard lagi ini juga kali ya lagi ketrigger juga. Oke oke oke. Yang penting disini udah diluruskan tadi Tuan-Tuan-Tuan semoga ditonton orang banyak nih. Iya 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 amin. Oke aku mau bahas tentang yang tadi kita udah bahas tentang toleransi antar beragama nih. Ini sebenernya pertanyaan yang aku udah mikir dari lama banget tapi gak tau mau naik ke siapa. Oke. Jadi di kepalaku tuh secara logika ya ini aku memposisikan diriku netral aja nih kan. Oke. Anggaplah aku lagi gak punya agama nih. Oke. Terus aku baru mau memilih agama nih. Oke. Situasinya seperti itu. Nah kita melihat bahwa banyak banget agama di dunia. Iya. Mulai dari menyembah matahari. Betul. Agama Jepang itu kan banyak-banyak banget tuh kan. Beneran. Ada yang di China itu Dewa Dewa Jawa banyak banget. Ini di luar dari enam yang kita resmi di Indonesia ya. Saking banyaknya ini dan ini mereka ini udah juga melakukan mujizatnya masing-masing. Di Kristen ada mujizat, di Islam ada mujizat, Buddha ada mujizat, Hindu ada mujizat. Dan agama ini juga bertahan cukup lama. Beneran. Dan ada pengikut yang banyak juga nih di masing-masing agama ini. Iya kan. Nah pertanyaanku adalah kalau kayak gini sebenernya yang mana yang bener? Iya. Itu kan yang menjadi pertanyaannya. Itu pertanyaanku SMP. Sama ya berarti? Itu pertanyaanku SMP. SMP aku jadi Atheis, lalu kemudian aku jadi Muslim lima tahun kemudian setelah Atheis. Oh oke. Berarti awalnya Katolik dulu Ustaz? Katolik, terus kemudian Atheis, lalu kemudian agnostik, lalu kemudian baru Islam. Tunggu tunggu. Ya menarik lagi nih. Dari Katolik ke Atheis tuh apa yang men-trigger? Nah itu dia. Nanti banyak orang gak suka nih. Tapi gini. Ini kan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Betul. Sama kan dong? Ya kan belum tentu yang lain sama ya. Betul. Tapi kalau saya secara pribadi jawabannya sama kayak 75% orang Amerika. 75% orang Amerika Atheis. Dan mereka bilang bahwa agama gak cocok untuk hidup kita. Kenapa itu agama gak cocok untuk hidup kita? Mereka bilang bahwa sains itu adalah, sains itu tidak cocok dengan agama dan agama gak akan membuat Anda jadi seorang yang logik. Oke. Jadi kalau Anda mau agama tinggalkan akal kata mereka. Kalau Anda mau agama tinggalkan akal. Betul. Kalau Anda mau akal tinggalkan agama. Jadi harus milih salah satu. Kalau mau agama gak usah pakai akal. Kalau mau pakai akal gak usah pakai agama. Nah bagi saya juga seperti itu. Ketika saya berpikir ada banyak hal yang menurut saya gak logis. Balik lagi saya tuh orangnya dari dulu memang logis gitu kan. Saya penyembah sains kayaknya. Jadi ketika saya lalu kemudian ngeliat ini kok kayak gini, ini kok kayak gini. Ini kayaknya gak benar deh. Ini kayaknya gak bagus deh. Makanya aku masih ingat banget dulu pasturku tuh bilang begini. Lik ada banyak hal yang gak bisa masuk ke akalmu tapi bisa masuk ke hatimu. Dia ngomong gitu. Aku bilang benar juga ya. Tapi aku mikir-mikir lagi. Tapi aku mau mikir. Ini gak bisa lepas dari kepala aku gitu maksudnya. Ya kalau misalnya teman-teman atau masam mau lihat. Lihat aja komplain orang-orang sains terhadap agama. Masam kan di Amerika kan ya. Di Amerika kan bullying terhadap agama kan biasa. Bahkan tidak lagi such thing as penistaan agama kan gitu kan ya. Bullying terhadap agama tuh semuanya. Seolah-olah kalau lu beragama lu gak mikir. Lu beragama lu gak tau tentang hidup. Lu dari 500 tahun yang lalu apa. Itu kan dia bilang dan seterusnya. Ya sama kayak aku juga begitu. Dan itu dipicu dari game. Oh game. Ya game. Aku dulu main Final Fantasy. Oke. Seno Gears. Itu gak tau ya kalau game jaman sekarang. Tapi kalau game jaman dulu itu filosofis banget. Mereka bikin untuk apa ya. Untuk praproduksinya aja 3 tahun tuh untuk Seno Gears. Untuk mengumpulkan seluruh kisah-kisah agama dan segala macam. Gabung jadi satu main game. Dari situ saya bilang. Hah ternyata Tuhan kita tuh AI. Itu sudah ide Seno Gears. Bahwa Tuhan tuh AI. Kalau sekarang kayak film Lucy. Pernah nonton gak? Lucy. Lucy yang itu loh. Oh tau tau. Yang otaknya tuh 100% kemampuan otak. Betul. Scarlett Johansson. Terus lama-lama dia di upload. Betul. Itu konsepnya Seno Gears. Bahwa Tuhan tuh adalah AI. Sedangkan konsep AI ini adalah sangat saking sangat hebatnya. Lalu kemudian manusia tuh jadi kayak ya dikontrol oleh AI. Pernah nonton film ini Interstellar. Oh iya yang Tom Cruise ya? Iya bukan Tom Cruise. Siapa namanya? Aduh ada pokoknya Interstellar ya. Pokoknya itulah. Nanti coba lihat. Itu Interstellar. Begitu saya nonton saya terbelala. Kenapa? Saya bilang ini kalau orang atis nonton ini. Langsung confirm atis. Tapi kalau orang beragama nonton ini. Confirm Tuhan ada. Karena data-data nya lengkap. Saya bayangin kalau saya jadi atis nonton film Interstellar. Nah kan bener kan Tuhan gak ada. Tapi kalau saya sebagai seorang yang punya iman. Atau saya sudah ngerti tentang Islam. Nonton ini. Saya bilang gila ini menjelaskan banyak orang. Bahwa ternyata Tuhan tuh ada. Tapi itu nantilah kapan-kapan. Tapi kita bahas ini dulu ya. Ketika saya main game. Ketika saya baca buku. Saya yakin Tuhan gak ada. Kenapa? Karena gak masuk akal. Ini formulanya beda nih. Kalau saya mau formula sains. Memang Tuhan gak bisa masuk dalam formula sains. Saya harus bahas tentang sebab akibat. Kenapa Tuhan. Kenapa dunia ini ada. Dan Tuhan gak masuk dalam perhitungan itu. Nah maka kemudian ketika saya jadi seorang ateis. Gara-gara main game. Mikir dan seterusnya. Dan merasa bahwa agama gak ada korelasi di situ. Maka saya kemudian beberapa tahun. Sekitar dua tahun kemudian jadi seorang agnostik. Agnostik tuh apa? Lucunya dari belajar sains saya dapet Tuhan. Oke. Jadi kan awalnya kan gara-gara belajar sains. Ini agama gak masuk akal. Udah Tuhan gak ada. Tapi ketika saya belajar sains. Ternyata saya yakin Tuhan pasti ada. Dari mana? Jadi gini. Coba bayangin ya. Orang ateis berkata. Ini agak sedikit agak mumet. Tapi saya coba. Orang ateis berkata. Kalau Tuhan ada buktiin saya Tuhan. Oke. Masuk akal kan ya. Masuk akal. Kalau Tuhan ada buktiin. Sebagaimana kalau kamu punya metode ilmiah. Kalau benar kamu harus buktiin. Itu benar. Lalu kemudian saya bilang. Iya masalahnya. Kalau kita pakai metode ilmiah. Memang betul kalau pakai metode ilmiah. Kita gak bisa buktiin Tuhan itu ada. Secara fisik. Yet kita juga gak bisa buktiin Tuhan tidak ada. Secara metode ilmiah. Nah kalau kita S1 kan pakai metode ilmiah ya. S1 dulu IT ya. Kalau saya S1 nya tanaman. Jadi pengaruh pemupukan pada tanaman manggis. Kalau saya bilang ada pengaruh pemupukan nitrogen pada tanaman manggis. Maka harus ada bukti. Harus ada proof. Kalau saya bilang gak pengaruh juga harus ada proof. Berarti kalau dalam metode ilmiah. Mengatakan Tuhan ada harus ada proof. Mengatakan tidak ada juga harus ada proof. Nah dua-duanya ini gak ada proof masalah. Gak mungkin. Berarti kita stalemate dong satu-satu dong. Nah masalahnya deh itu salah pendekatan. Pendekatannya harus bukan metode ilmiah. Tapi metode rasional. Nah metode rasional itu sederhana. Gak seperti metode ilmiah. Metode rasional itu begini. Pagi-pagi misalnya masam keluar dari rumah basah semua tuh. Kompleks basah semua. Maka kesimpulannya malam hujan atau tidak. Hujan. Kita lihat gak? Enggak. Enggak. Tapi kita yakin dari mana? Ada basahnya. Itu namanya metode rasional. Jadi metode rasional kita gak perlu lihat. Kita gak perlu mengadakan pembuktian. Maka kita gak perlu bukti bahwasannya masam ada bapak, 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 bapaknya lagi sampai 10 kali. Bukti apa? Lahir di sini berarti ada. Walaupun kita gak punya fotonya, walaupun kita gak punya bajunya, kita gak punya teaser, videonya dan segala macem. Ya tapi ternyata ada. Nah makanya orang-orang waktu itu ketika saya ngeliat itu ada satu pembuktian yang sangat mengganggu saya ketika saya bahas tentang alam semesta. Saya bilang ini terlalu rumit alam semesta ini kalau terjadi secara kebetulan. Big bang lah apalah. Apa? Big bang. Apa lah itu kan? Saya belajar itu, saya kan dulu dalam piada biologi ya. Saya belajar itu, saya bilang ini mumet, ini terlalu mumet untuk terjadi secara kebetulan, gak mungkin. Apalagi ketika saya belajar ada satu profesor matematik namanya Roger Penrose. Siapa tau ini bisa dipecahkan secara IT ya. Roger Penrose itu bilang begini, probabilitas atau kemungkinan bahwa Tuhan tidak ada adalah sama dengan seper 10 pangkat 10 pangkat 123. Tunggu, sakit palaku. Nah nanti dipecah di rumah aja ya. Intinya adalah kalau aku mau jabarin agak rumit. Tapi intinya adalah itu more than impossible. Kok more than impossible? Atau disederhanakan sama orang. Oke kalau misalnya kita gak mau belajar matematik kita belajar bahas aja. Dia bilang kemungkinan yang sama seperti, ada orang bilang kemungkinan yang sama seperti kita pergi ke pantai. Di Makassar kan banyak pantai itu. Hitung pasir ya? Ya loh bukan hitung pasir. Kita ambil satu pasir, tanda tanganin. Samuel Christian was here. Taroklah ya. Kita taroklah bisa tulis itu ya. Taroklah ya. Walaupun mustahil ya. Tapi gak taroklah kita bisa tulis ya. Terus setelah kita tulis, kita tanda tanganin. Kita tiup. Huh. Jatuh dia ke pasir-pasir yang banyak itu. Pulang ke rumah. Tahun depan datang lagi to exact spot. Ambil randomly satu butir pasir. Sama peluangnya gitu ya. Nah dapet yang kita tanda tanganin. Mungkin sih itu. Gila banget. Nah maka saya kalau karena saya gak mau mikir. Saya bilang yaudah lah Tuhan ada aja lah gitu kan. Itu kan logis ya. Logis dan rasional. Makanya ada pendekatan ilmiah, ada pendekatan rasional. Pendekatan ilmiah hanya bisa pada sesuatu yang terindera. Yaitu adalah seperti pemupukan nitrogen pada tanaman manggis. Seperti membuktikan hubungan ini sama ini. Itu terindera semua baru bisa metode ilmiah. Kalau gak terindera bagaimana metode ilmiah gak mungkin. Maka pendekatannya harus metode rasional. Jadilah saya punya Tuhan. Oke. Tapi gak mau agama. Oke. Agnostik. Karena sebel liatin orang-orangnya. Oke. Saya liat orang Kristen saya sebel. Saya liat. Oh kalau di. Mohon maaf saya sedikit klaim. Di Palembang kalau ngeliat ada dua agama Kristen dan Katolik. Oke. Makanya ketika dokter Richard itu bilang. Oh kamu agamanya Kristen ya maksudnya Protestan. Nah jadi kalau orang Palembang bilangnya Kristen itu artinya Protestan. Katolik artinya Katolik. Jadi saya bilang orang Kristen itu nyembelin. Orang Katolik nyembelin juga. Muslim. Apalagi. Itu kan ya Buddha sama aja gitu kan. Hindu gak pernah tahu sih tapi saya gak mau gitu kan ya. Akhirnya saya bilang udah Tuhan gak ada. Eh sorry Tuhan ada tapi saya gak mau beragama. Agama itu cuma buatan manusia untuk keuntungan pribadi mereka. Apa namanya religion. Creating conflict gitu kan ya. Since 10.000 BC gitu kan ya. Dan segala macemnya. Saya bahwa ini masalah lah agama-agama nih. Sampai saya masuk IPB. Ketika saya masuk IPB. Saya dapat kalau di film Interstellar tadi. Tanda-tanda. Oke. Sains. Ini menjawab pertanyaanku ini udah kan. Ya. Dari yang semua agama ini banyak banget. Yang mana yang benar. Sains. Oke. Dan sains itu aku cuma ketemu dalam Al-Quran. Menarik. Jadi gini. Ada orang. Ada anak kecil yang pernah nanya sama aku. Ustaz. Kenapa sih. Mujizat kita gak keren. Hah. Maksud lu apa. Saya bilang. Dia bilang gini. Itu lu coba lihat. Musa membelah lautan Ustaz. Nabi Isa menghidupkan orang mati Ustaz. Menyembuhkan penyakit. Segala macem dia bisa lakukan tuh. Lalu apalagi. Nabi Ibrahim. Bakar api gak mempan. Nabi Sulaiman bisa naik angin. Mengendalikan jin. Apalagi. Berbicara dengan hewan. Lah. Nabi kita dapat buku. Saya bilang gini. Oke. Coba saya lihat. Ini tentang mujizat ya. Nabi-nabi yang lain di dalam Islam. Ataupun mungkin di dalam agama yang lain. Semua mujizatnya. Itu adalah visible. Oke. Pakai mata. Cuma satu nabi yang mujizatnya auditori. Nabi Muhammad. Itu mujizatnya auditori. Quran itu bukan bacaan. Quran itu sesuatu yang didengar. Makanya zaman dulu orang gak ada Quran fisik. Orang cuma ngomong didengar dihafal. Ngomong lagi ke orang didengar dihafal. Jadi gak melibatkan mata. Oke. Nah artinya masalah dengan mata adalah. Mujizat dengan mata adalah. Begitu itu sudah terjadi. Itu sudah gak berlaku lagi. Oke. Contoh. Masam berada di tengah Bani Israel. Melihat Musa membelah lautan. Kira-kira exciting gak? Eh keren banget gitu. Kita lihat film Pirates of Caribbean aja. Wah kayak gini ya. Laut terbelah tuh ya gitu kan ya. Terus kemudian. Wah luar biasa nih. Aku harus nyeritain pada anak-anakku. Masam datang kepada anak-anaknya nanti. Nak kamu tau gak nak? Wah anaknya. Wow keren banget Musa. Mungkin dia masih lima tahun. Dia masih dengerin cerita kita keren. Tapi begitu kemudian dia sudah agar di lima belas tahun. Diceritain lagi. Dia bilang apa? Ada teasernya. Ada bukti videonya. No video hoax gitu kan ya. Maka setiap mujizat visible. Begitu sudah terjadi. Itu pindah jadi auditory. Problemnya adalah itu gak bisa dibuktikan. Tapi mujizat Al-Quran itu auditory. Dan karena auditory dari awalnya mujizat Al-Quran tergeramatika bahasa. Maka sampai kapanpun akan jadi mujizat. Itu yang pertama. Yang kedua. Menurut Masam masalah terbanyak orang-orang zaman sekarang apa Mas? Masalah terbanyak orang-orang. Masalah terbesar manusia. Apa ya? Kalau kita Google itu poverty. Iya ya. Apa namanya apalagi tidak punya pekerjaan. Iya. Apalagi segala macem. Tapi sebenarnya problematika manusia yang paling besar. Di balik semua itu adalah mental. Sepakat gak kalau aku bilang? Kalau gak bilang aja. Nanti aku yakinin lagi sampai Mas bilang iya. Jadi gini. Sepakat gak sih kalau aku bilang bahwa sakit mental itu lebih gak enak daripada sakit fisik. Setuju. Karena kalau kita sakit fisik selama kita masih punya kehidupan yang bahagia kita bisa tahan. Anak-anak main bola. Kakinya belah. Gak ada masalah. Main aja terus dia. Mana? Jadi dia sadar. Pas pulang ke rumah baru dia sadar. Artinya kita tetap akan bisa enak hidup kita selama mental kita masih bagus. Bener kan? Betul-betul. Tapi dikelilingi kekayaan. Dikelilingi segala satu kenikmatan-kenikmatan dunia. Orang itu mentalnya gak sehat. Bunuh diri dia. Setuju banget. Berarti mental itu lebih parah daripada fisik. Iya. Apalagi zaman sekarang. Dimana sakit mental itu lebih banyak daripada sakit fisik. Healing-healing. Betul. Maka orang mau healing. Pandemi. Itu sekarang bahasan psikologi itu jadi bahasan penting. Mainstream. Setelah pandemi. Kenapa? Orang-orang bilang pandemi ini banyak orang stres. Pandeminya lewat. Covidnya lewat. Tapi stresnya stay. Kenapa? Karena mental. Nah aku bilang. Kalau kamu lagi sakit mental terus mau bunuh diri taruh lah ya. Kayak orang-orang Jepang tuh mau bunuh diri. Atau orang korsel mau bunuh diri. Tiba-tiba pas anda mau bunuh diri. Terus ada orang. Terus bilang sini-sini-sini. Terus dia belalautan. Tanpa bunuh diri dia kayaknya. Kenapa? Hebat banget dia. Hidup gue gak berharga. Gue bunuh diri aja lah. Dia lagi mau bunuh diri nih. Tiba-tiba dia ngeliat misalnya ada orang dibakar gak mempan. Apa perlunya bagi dia? Maka saya bilang mujizat itu sesuai dengan tempat dan waktunya masing-masing. Kenapa nabi-nabi yang lain diberikan mujizat visibilitas? Karena waktu itu petunjuk atau alkitabnya sama mujizatnya beda. Contoh. Mas Sam bangun pagi. Terus kemudian saya tetangganya. Terus saya bilang. Mas Sam saya mau ngomong. Kita udah temenan 20 tahun nih. Tapi gak jadilah. Oh jangan buat aku ini dong. Kamu jangan kayak cewek dong. Mau ngomong tapi gak jadi. Yaudah aku ngomong deh. Tapi gak jadi. Oh ya udah ngomong aja. Aku tuh nabi. Percaya gak? Enggak. Wah sebentar. Saya pulang dulu ya. Lik saya pulang dulu ya. Kenapa? Telepon polisi ini kayaknya tetangga kita ada yang perlu perawatan nih kayaknya. Nah terus saya bilang. Kamu gak percaya? Kalau kamu gak percaya aku tunjukin buktinya. Bukti itu mujizat. Miracle. Jadi miracle itu bukti. Untuk supaya anda percaya perkataan saya. Maka setiap nabi. Untuk supaya orang percaya perkataan dia. Dia harus punya miracle. Tapi di dalam Islam. The miracle is the message itself. Nah itu kemudian membuat saya masuk Islam. Oke. Nah jadi itu alasannya. Tentang miracle sama segala macam. Jadi satu-satu miracle yang ketinggal adalah Islam. Nabi-nabi lain punya miracle. But it ends ketika nabinya wafat. Atau diangkat. Oke itu udah jawaban yang menjawab sih. Ya pertanyaan yang tadi. Ini mungkin yang terakhirlah. Jadi tetap membahas tentang agama muslim. Gimana maksudnya. Apa ya. Artis-artis itu banyak yang lepas hijab. Iya ya ya. Iya kan. Betul betul. Yang gak usah sebut nama lah. Si A lepas hijab. Iya kan. Dihujatlah saat Indonesia. Benar. Itu secara ajarannya itu seperti apa sih. Kenapa ketika sebelum dia memakai. Itu biasa-biasa aja. Setelah memakai dan lepas. Akhirnya menjadi kontroversial. Iya betul. Cuma gimana sih. Iya. Jadi di dalam Islam. Aku harus memisahkan dulu pertama antara Islam dan muslim. Di dalam Islam. Kalau ada seseorang. Perempuan. Maka apakah dia wajib untuk memakai hijab. Jawabannya adalah iya. Oke. Wajib. Jadi di dalam Islam hukumnya wajib. Nah kenapa hukumnya wajib. Karena itu memang perintah daripada Allah. Dan by the way. Kalau kita lihat foto Maria. Semuanya berhijab. Oke. Iya kan ya. Kan nanti. Jangan lah. Nanti penistan agama. Kan kita lihat kan gak pernah ada foto Maria. Kecuali pasti pakai baju kayak gitu kan. By the way aku pernah ngasih tau ibuku loh. Jadi ibuku ada foto kan. Aku liatin ada seseorang yang lagi ngisi kajian gitu ya. Di tengah padang pasir. Lalu kemudian pakaiannya kayak pakaian Arab gitu. Ada 12 orang yang diisi. Saya bilang ini foto apa. Itu pasti foto orang Arab kata ibu saya. Fotonya Muhammad ya. Saya bilang enggak. Ini gambar Yesus lagi ngajarin 12 sahabatnya. Pakainya persis. Ya karena memang orangnya dari sana-sana juga. Nah pakaiannya ya begitu gitu kan. Maka apa yang dianggap sebagai modus ketika di zaman itu adalah pakaian kayak tadi. Kayak zaman Maria. Tapi kalau di dalam Islam itu diperinci lagi dengan seperti itulah bentuk pakaiannya. Yaitu hijab yang sekarang kita kenal. Maka hukumnya adalah wajib. Nah di dalam Islam juga memang Allah itu juga memberitahu. Sayang banget ada orang-orang yang ketika dia sudah dapat sesuatu yang baik. Maka dia turun kelas pada sesuatu yang tidak sebaik yang dia punya di awal. Contoh misalnya kayak gini. Itu namanya downgrade kalau zaman sekarang. Kita sudah punya mobil. Mobilnya sudah bagus nih gitu kan ya. Harganya misalnya kalau sekarang 600 jutaan. Lalu kemudian tanpa ada apapun kita tiba-tiba downgrade. Pasti orang menanya dong. Lu kenapa downgrade gitu maksudnya. Kan itu kan sesuatu yang natural ya. Tapi yang enggak boleh menghujat. Atau misalnya contoh ya. Mohon maaf kayak kemarin. Ada yang berhijab terus makan es krim itu loh. Lihat enggak. Oh iya ya tau banget. Aduh buat videonya itu lagi aku. Nah itu kan orang-orang bilang. Lepas aja hijab lu. Jadi seolah-olah. Seolah-olah. Lu kok. Saya bilang gini. Itu lu kesel betul. Lu kesel betul. Enggak salah lu kesel. Tapi jangan lu kesel. Dan lu permasalahin hijabnya. Emang kalau misalnya dia melakukan kayak gitu. Lantas hijabnya yang salah. Enggak. Artinya hijab itu tetap wajib. Walaupun kelakuannya orangnya kayak gitu. Makanya ada orang yang berkata. Saya tuh belum bisa berhijab. Karena kelakuan saya masih buruk. Itu enggak ada urusannya beda. Antara hijab lu dengan kelakuan lu. Nah maka ketika ada orang. Sudah berhijab. Lantas lepas. Wajar sih natural. Ketika orang nanya. Kenapa? Kenapa dilepas? Sayang banget gitu kan. Segala macam. Tapi kalau menghujat gak boleh. Karena kenapa? Karena di dalam Islam. Ya bagaimanapun keputusan orang. Ya bukan keputusan kita. Kita sebagai orang muslim. Hanya boleh menasehati saja. Nah makanya kan kadang-kadang kita buat guyonan. Yang soalan kayak yang tadi-tadi itu. Misalnya contoh yang kayak orang yang makan es krim. Itu teman kita buat guyonan tuh. Namanya Wimar. Dia buat guyonan begini. Nah dari situlah saya tahu. Ternyata untuk menikah itu tidak cukup. Hanya memilih wanita yang soleh. Tapi juga harus pakai es krim. Itu guyonan. Tapi gitu kan ya. Artinya nah itu bukan penisahan agama. Kenapa? Kita menggunakan itu sebagai bahan guyonan untuk belajar. Artinya kalau seandainya seseorang itu baik. Ketika dia berhijab itu kebaikan yang satu. Ketika dia berkata bagus itu kebaikan yang satu lagi. Ketika dia misalnya beradab bagus itu kebaikan yang satu lagi. Dan itu gak boleh disambung-sambungkan. Terpisah satu sama lain. Tapi kan tadi hukumnya adalah wajib. Untuk seluruh muslimah menggunakan hijab. Kalau misalnya ada yang enggak. Itu apa gitu secara agamanya? Dia masuk neraka atau apa? Di dalam Islam kalau enggak nutup awrot namanya maksiat. Nah maksiat itu artinya ya dia mendapatkan dosa. Makanya kalau saya punya buku nanti saya berikan boleh kalau mau. Judulnya yuk berhijab. Nah disitu adalah dalil-dalil kenapa seseorang terus berhijab. Jadi kalau saya sih lebih kepada. Jadi gini mas. Bedanya adalah kalau kita berbicara dengan orang yang enggak ngerti. Kita enggak boleh langsung bawa kamu masuk neraka. Kamu nanti dihukum. Kamu dibakar. Dia sudah lah stres gitu kan. Kita kasih stres lagi. Udah lah dia langsung putus asa dia. Tapi kita harus kasih tau kenapanya. Contoh misalnya saya ngomong begini. Saya dulu bukan muslim. Dan ketika saya bukan muslim. Saya pandang buruk dengan orang-orang yang berhijab. Wajar dong karena saya enggak tahu. Saya bilang apa? Ah munafik. Udah lah kalau lu baik enggak usah ditunjuk-tunjukin. Udah lu baik baik aja. Enggak usah ditunjuk-tunjukin. Saya enggak suka dengan orang yang berhijab. Karena mereka kayak mau nunjukin banget kalau mereka itu beragama. Tapi setelah saya masuk Islam. Saya baru ngerti. Oh ternyata itu adalah keinginan mereka untuk nunjukin bahwa mereka itu mau dekat dengan Tuhannya. Maka ketika saya masuk Islam. Berubah pandangan saya. Malah saya cari istri harus menghijab. Nah maka saya bilang. Orang itu dipilih berdasarkan apa yang dia pilih untuk dirinya. Namanya pricing strategy. Kalau seandainya kita itu ngargai diri kita seribu. Yang datang orang punya duit seribu. Kalau kita ngargai diri kita seratus ribu. Yang punya duit seratus ribu yang datang. Kalau kita ngargai kita satu juta yang satu juta yang datang. Pertanyaannya sederhana. Kalau ada orang yang misalnya enggak kerudungan. Misalnya atau dia mohon maaf buka aurat dan segala macam. Kira-kira Felix Sia yang waktu itu sudah masuk Islam akan mau enggak? Mungkin enggak. Saya akan mikir banyak dong. Nah sama seperti ada orang yang kerudungan. Dan dia misalnya pintar ngaji, kerudungan, ahlaknya baik. Yang nyari juga pasti orang-orang yang baik juga. Nah jadi itu sebenarnya pricing strategy. Oke tapi kan tipe jenis jilbap ini ada berbeda-beda. Betul. Ada yang sampai tutup segini. Iya betul. Ada yang gini, ada yang cuma di atasnya doang ya kan. Kayak nih jahatori ya. Iya gitu gimana ya Ustaz. Nah itu perbedaan namanya. Oke. Jadi kalau itu ada banyak sekali lagi ada banyak perbedaan. Yang asiknya adalah di dalam Islam. Kalau perbedaannya dalam bidang fikih. Atau perbedaan dalam bidang hukum, agama, dalam hal kayak tadi. Itu cuma dua kemungkinannya. Kalau enggak benar lebih benar. Kalau enggak benar lebih benar. Enak kan dalam bahasa agama kalau enggak pahalanya satu, pahalanya dua. Tapi dua-duanya udah benar. Dua-duanya udah benar. Nah maka yang enggak boleh tuh enggak pakai jilbap. Itu enggak boleh. Tapi kalau dia sudah berjilbap paling di antara dua tadi. Kalau sesuai dengan pendapat ulama. Oke. Nah jadi contoh misalnya ya kayak tadi yang pakai cadar. Kalau saya menganggap pakai cadar tuh kayak muslimah pakai topi. Jadi boleh iya boleh tidak. Hari ini kamu boleh pakai, besok kamu boleh lepas. Oke. Tapi kadang-kadang ada esensi. Iya ada yang betul-betul hamil. Kayak kemarin tuh siapa tuh yang ini ya ada muslimah yang dulunya cadaran. Terus kemudian saya konferensi pers mulai dari sekarang saya buka. Iya. Nah itu kan. Itu biasa aja sih bagi saya. Cuma orang bilang oh sayang banget kenapa lu buka. Lalu saya bilang sebentar-sebentar ini masalahnya di mana. Nah ternyata menurut beberapa ulama masalahnya kenapa dipublis. Oke. Kalaupun gak dipublis gak apa-apa sih sebenarnya. Buka pasang-buka pasang itu kayak ini aja pakai masker. Oke. Nah itu kalau dalam pandangan saya. Tapi ada yang memandang ulama yang lain memandang wajib. Ada yang memandang wajib. Beda lagi tolerannya lah. Beda lagi. Kayak di Saudi Arabia itu pandangan mereka cadar itu wajib. Kalau orang-orang di sana. Oke. Nah tapi kita boleh mengambil boleh tidak. Kan berbeda-beda gak apa-apa. Oke. Itu aja sih. Iya. Kayaknya waktunya juga cukup. Dan aku belajar banyak banget hari ini. Semoga teman-teman yang melangkut. Mudah-mudahan. Belajar banget juga yang paling terpenting itu toleransinya itu sih. Iya benar. Balik lagi tadi gimana maksudnya kita memenyakinkan orang. Dakwa itu invitation. Kalau cara kita langsung menembak kayak gitu. Menghujat dan lain sebagainya. Jadi takut lah orang. Saya pernah diceritakan gini. Sebenarnya nasihat apapun yang baik itu kayak berlian. Tapi even berlian. Kalau disananya dicolokin ke mata sakit juga. Jadi orang marah juga gitu kan ya. Ada orang yang punya berlian dicolokin ke mata ada. Ada orang yang kemudian dilempar nih berlian. Ada juga. Tapi ada orang yang berlian itu dimasukkan ke dalam amplop. Lalu kemudian ditulisin. Buat kamu yang saya sayangi. Dikasih surat. Terus diikat dengan rapi. Dikasih parfum. Dikasih. Itu ada beda orang-orang dengan caranya masing-masing. Tapi ya tadilah. Kalau menurut saya sih. Pertama kalau kita mau beragama. Benefit agama yang paling terlihat. Itu ada di sini. Dan ada di sini. Itu benefit yang paling besar. Makanya di dalam Islam. Pesan pertama Nabi Muhammad itu adalah. Yang namanya Muslim itu dia bisa kontrol lidah. Dan bisa kontrol tangan. Wow. Jadi itu yang pertama kali terlihat. Kalau itu kamu gak bisa kontrol. Iya berarti kamu harus belajar lagi. Oh.